Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedang banget rasanya aku bisa ketemu kembangannya Insya Allah, dan guys kali ini aku mau bikin makeup tutorial Ketemu gebetan Auto diajak jadian Ya semoga aja sih insya Allah Aku disini declare dulu Sebenernya yang aku tau nih Cowok tuh gak suka cewek yang dantannya tuh Terlalu menor, terlalu tebel Dia tuh kayak malah ilfi gitu So aku mau kasih tutorialnya ke kalian Kima watching! Jangan lupa videonya di like, di subscribe, dan di share kemarin Biar aku senang Nah yang pertama yang pasti kalian harus bersihin muka dulu Sampai bener-bener bersih, karena kayak Muka kita mau ditimpa beberapa makeup yang Bikin makin gak sehat, kalo kalian gak bersihin Kasian gitu muka kita kan, terus aku lanjut Mau pake primer skin hydrating booster Karena kayak beberapa waktu ini Muka aku tuh kering banget, makanya aku harus pake ini Cukup ditaruh di tangan gitu aja Dikit, terus tinggal kalian rotain disini Gitu Tidak usah terlalu banyak Leher-leher juga ya guys Terus lanjut aku mau pake day cream Ini dari Savi yang white expert Sebenernya setelah ini kalian boleh pake sunscreen Tapi kayaknya aku skip Karena si Savi ini dia udah mengandung SPF 15++ nih Ini juga cukup dikit aja Terus kalian ratain Terus lanjut ke alis Tapi kalo alis ini sifatnya kayak optional aja Kalian bebas, kalian mau gambar alis kalian Atau kalian cuman kasih mascara Tapi kalo alis kayak aku yang gak ada rambutnya sama sekali Kalo dikasih mascara tuh kayak gak ngefek banget Jadi aku mau pake alis aja Pake pensil alis aja Tapi aku bakal kumit, selain ini aku pake dari Benefit Yang nomor berapa ya ini? Ini nomor 4 Yang nomor 4 Gak tau kenapa kayak akhirnya aku lagi suka banget Btw ini yang travel size-nya ya Yang kecilnya bukan yang gede Tapi aku cuman gambar di ujungnya gitu loh guys Coba aku selesain satu alis dulu Aku jelasin ke kalian Terus untuk bagian depannya Aku mau pake Benefit juga Ini yang pensil Presley My Brow Pencil Ini yang Presley My Brow Pencil Yang kayak gini bentuknya Ini tuh enak banget Pipih banget Ini yang aku mau bawain sampe depan Jadi aku gambar di depan gitu Pake ini guys Ini juga sama yang nomor 4 Terus untuk terakhir bagian alisnya Biasanya aku pake 24 Hour Brow Setter yang ini Punya Benefit juga Gak tau kenapa kayak produk alis itu Aku cinta banget sama Benefit Sumpah Selain Viva dan Fanboy ya guys Itu udah gak usah diomong lagi Jadi kita buat kayak gini Biar alis kita lebih natural Udah kayak gini alisnya Aku mau nyelesaikan alis sebelahnya Dan aku bakal kembali Nah kurang lebih kayak gini aja Alisnya Aku sengaja gak ngasih concealer Di bawah mata Di bawah alis aku Sorry biar kayak gak terlalu terdefine Karena menurut aku Kalo ketemu gaybeten tuh harus Senatural mungkin Biar kita tuh gak dibilang menor Btw kalo kalo pake alis aja Muka langsung berbeda ya gak sih guys Kalian setuju gak Kalo setuju kalian tulis di komentar bawah Terus selanjutnya aku biasanya Langsung pake concealer aja Gak mau pake Apa namanya Gak mau pake foundation Ini dari Maybelline Fit Me Yang seperti biasa Ini yang shade 20 Belum kalian aja Mending aku jelasin dulu Ini biasa Seperti biasa aku taruh di bawah mata Karena mata aku tuh hitam banget bawahnya Gak tau kenapa Pala tidur juga gak kurang-kurang banget gitu kan Tapi kenapa Mata ini hitam banget Aku gak faham Terus aku sedikit-sedikit Di bagian-bagian yang kayak Warna yang gak rata Ada begas-begas jerawat ini Ih sakit ini jerawat Udah mau habis guys Kan sudah liat aku Kalian mau beliin aku apa enggak Terus disini Di cuping-cuping hidung ini Btw ada kayak jerawat Gede banget Sakit banget Sakit hatiku Bermainkan cintam 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 Salah lirik lagi Terus aku mau ratain Pakai Spon Ini udah aku basahin ya Btw Aku sekarang lagi suka pakai spons Yang bentuknya segitiga gini Gak tau kenapa Ini kondisi lembab Jadi biar gak terlalu Nyerep produk kita Gitu kan Terus step selanjutnya Aku mau pakai Liquid Blast Ini dari O2O Yang nomor 03 Ini yang warna favorit banget sih Itu gak enaknya Dia tuh sebenernya Hati-hati gitu loh guys Pas kita ambil pumpnya Biar gak terlalu banyak Karena dia tuh dikit Langsung kayak jeder gitu Kalau kita pakai pengebetan Kita gak boleh Menor-menor Ntar dikira lu mau nge-lenong Kita taruh disini aja Meneranya dia tuh gak terlalu cepet buat nge-set Jadi bisa kita build up Bener Jadi aku suka banget sama O2O ini Lalu aku pakai nas Tapi kayak kantongku gak cukup ya Mahal banget Udah habis Gak bisa beli lagi Kanker Akhirnya aku beli O2O aja Sobat Miss Queen Mana suaranya Cuma cuma taruh disini Karena kalau Tipe muka kayak aku Misal kalian taruh blush disini Itu makin kempong Kalian bisa liatkan Itu kayak kempong banget Gak tau kenapa Emang gitu model mukanya Disyukurin aja Itu pemberian Tuhan Nah selain itu aku mau pakai Saya highlighter cream Ini tuh dari BK Udah hilang guys Pokoknya botolnya kayak gini Kayak gini Udah hilang nih Ini tuh dari BK Yang nomor Gadi juga pokoknya Yang shade opal Aku mau taruh disini loh Di tulang pipi aku Biar keliatan lebih natural gitu glowingnya Ini tetep kok Ditimpa sama bedak Tapi bedaknya tuh Cuma pakai kuas gitu loh Gak usah pakai Apa gak usah pakai sponge Karena kan kita mau yang natural Gak usah liat gak sih Ini tuh kayak Krim highlighternya bagus banget Jadi kayak kulit kita aja yang becek Gak kita pakai highlighter gitu loh Makanya aku suka banget sih Sisanya kita harus Terus selanjutnya Kita pakai compact powder Tapi cuma pakai brush ya Gak pakai sponge-nya Ini dari MAC Yang shade NC30 Ini warna favorit aku sih Di kulit aku sih Ini cocok banget Aku cuma taruh disitu Terus aku baurin disini Jadi biar gak terlalu tebal Kalau kita pakai sponge Itu jatuhnya kayak Tebal banget gitu guys Gimana jelasinnya Pokoknya kayak gitu Oh iya ada yang kelupaan Aku harus pakai eyeshadow Ayo Harusnya tadi sebelum pakai Glompek aku pakai eyeshadow dulu Tapi kelupaan Yaudah lah ya Urutannya tuh bisa kalian puter-puter Pokoknya guys Aku mau pakai eyeshadow Ini dari Sari Ayu Yang eyeshadow Fit J1 Ini yang edisi Jakarta Pas ya di Japa Gak tahu Pokoknya warnanya tuh kayak gini Aku mau pakai warna ini aja Sorry Pakai brush pakai warna ini Buat define kelopak mata aku Gitu aja guys Gini doang Gak mau menor-menor Jangan menor-menor Yang ada gebetan lu Pergi lu Digara mengelengong Kayak aku bilang tadi Kayak gini aja Terus mata sebelahnya Kenapa aku harus merasain mata sebelahnya Karena belum tentu Kalau kita kayak duluin satu mata gitu Kalau eyeshadow Aku baru sadat Itu tuh kayak Jadinya bakal beda nanti Di endingnya gitu loh guys Makanya aku gak pernah Sekarang selalu kayak Nyeresain satu mata sama dua mata Kayak gimana ya Sini sebelum selesai Kini sudah dike dulu Pokoknya akan sebelum ganti warna gitu loh Karena kalau gak gitu Beda gitu loh hasilnya Entah Itu aku aja Apa kalian juga Terus aku mau pakai tangan aja Warna yang ini Warna yang ini Pake tangan Tengahnya Jadi pokoknya gak datar gitu aja Gak flat warna Apa namanya warna eyeshadow nya Terus kita baurin Gak perlu aku define hitam lagi Kayak gimana Gak perlu Terus aku lanjut pakai Mascara ini Dari Dari Benefit yang Bad Girl Bank Yang ini Ini yang travel size nya Ini udah besarnya Tapi aku gak suka yang besar Aku malah suka yang kecil gitu Tau kenapa Btw aku skip eyeliner Karena menurut aku Mata Kalau mata aku Pake eyeliner tuh makin kecil Kalau kalian matanya cocok Pake eyeliner Kalian pake eyeliner Tapi cuma di belakang aja ya guys Jadi aku sengaja gak pake bulu mata bawah ya Eh gak pake mascara di bawah mata ya Karena bulu mata bawah aku gak ada Jadi kayak Sia 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 Sudah Kita Jalin Cinta Terus lanjut Aku mau pake blush on Ini tuh dari MAC Yang warnanya pink Pokoknya setelah aku cuman dua shade Yang orange sama yang pink Ini itu yang Flour Powder Satin Kediatan gak? Kediatan gak guys? Aku masih pake kuas yang tadi Karena kayak cuman bekas bedak ya Ini gak apa-apa kalo di nopi Terus aku cuman mau siniin Biar kayak Biar pas tuh ini hilang Masih ada yang blush on cream tadi gitu loh Aku gak pake blush on demam ya Karena muka aku gak cocok Nah terus aku gak mau namain highlighter di muka aku Karena kayak muka aku lagi bertekstur gak banget kalo pake eyeliner Eh pake highlighter Terus aku mau lanjut pake ini Warnanya coklat tadi Mau aku buat shading Tapi dikit aja Aku ambil segini Terus aku ambil paru dua gini Terus aku giniin Sesimple itu kan Ini kayak multifungsi banget Terus aku kasih bedak ini lagi Biar nge-set seluruhnya lagi Oh iya lupa tadi bawah mata aku kasih sedikit warna coklat yang sama kayak diatasnya tadi Terus terakhir aku mau kasih setting spray Ini itu dari Studio Tropic Kenapa tadi gak pake highlighter? Karena ini udah ada kesan glowingnya gitu loh Terakhir aku mau pake lipstick Aku mau pake dari Di talk about yang warnanya coklat Sama aku nanti ombre pake warnanya madameji yang ini Yang warna shade 303 Pokoknya warna ini bagus banget Kalian wajib punya madameji yang ini guys Aku gak peres Tapi sebelumnya aku harus pake libam dulu Ayo Kalian liat gak sih guys Bibir aku tuh kayak merona banget After Selam bibir Suka banget Ini warnanya Ini warnanya kayak gini nih Ini tuh teksturnya kayak creamy gitu Tapi agak cair Tapi sayangnya dia tuh warnanya gak terlalu tahan lama Tapi cocok banget warnanya aku suka Terus aku mau taruh di irake Terus terakhir aku mau kasih lipstick yang madameji ini Yang nomor 303 ini warnanya cantik banget sumpah Kalau kalian pecinta merah Ini tuh warna plus teksturnya Cantik banget guys Velvet banget Tapi ya gitu dia gak terlalu tahan lama So sekian makeup tutorial ketemu gebetan ala novi Kalau kalian pengen ganti baju Atau kalian pengen ngerapain rambut sedikit yang lebih di curly Atau di gimana juga bisa banget Tapi kalau aku sih emang style kayak gini Aku sedikit lebih tomboy Aku udah menuin keinginan kalian Buat makeup tutorial ketemu gebetan Intinya tuh kayak sebenernya bisa buat Ke kantor atau kemanapun Yang sesimpel itu gak terlalu menor Gak terlalu medok Tapi masih keliatan bagus Gak kumbus-kumbus gitu loh Masih cantik banget Kayak udah beda banget dari kalian yang bare face Sekian video dari aku Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share sama kalian Bye